Shalom, renungan dari Insight Tour mengenai ayat Alkitab untuk peneguhan orang sakit. Yang pertama adalah Masmur 30 ayat 3. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak, minta tolong, dan engkau telah menyembuhkan aku. Masmur 41 ayat 4, Tuhan membantu dia diranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya. Kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Masmur 103 ayat 3, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Yeremia 17 ayat 14, Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab engkau lah kepujianku. Berikutnya Yeremia 33 ayat 6, Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, Dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Yeremia 30 ayat 17a, Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati lukalu kamu, demikianlah firman Tuhan. Yeremia 38 ayat 16, Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Yesaya 57 ayat 18, Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia, dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Lalu ada Matthew 9 ayat 22, Tetapi Yesus berpalin dan memandang dia, serta berkata, Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Matthew 25 ayat 36b, Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Markus 5 ayat 34, Maka katanya kepada perempuan itu, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Terakhir adalah Yakobus 5 ayat 15, Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Sekian renungan dari Insight Tour, Tuhan Yesus memberkati kita semua.